Nah, karena di era disupsi itu karakter itu utama, sehingga suara mereka itu tetap harus memegang karakter. Yang kedua memang tetap harus juga, selain media cetak, suara mereka juga harus masuk untuk bersaing juga melalui media elektronik. Sehingga kemudian ada upaya-upaya untuk terus mengencarkan berita dengan media online. Yang cepat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saduno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Fatur Rohman, Rektor Universitas Negeri Semarang. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, sehat. Ya, semangat. Prof Fatur sebagai seorang tokoh ya, minimal di Jawa Tengah. Ini tanggal 11 Februari kan suara merdeka berulang tahun ke-71. Nah, saya ingin berbincang-bincang dengan Prof Fatur mengenai peran suara merdeka. Sejak kapan Prof Fatur mengenal nama suara merdeka? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan memberi inspirasi. Sebagai orang Jawa Tengah ya, sejak kecil begitu ya, saya mengenal suara merdeka. Jadi, sejak SMA, waktu itu kan saya senang membaca. Tepatnya di SMA ya, jadi termasuk juga selain membaca buku pelajaran, membaca komik, hoping ho, juga ada juga membaca suara merdeka. Ya, bahkan saya S1 lulus itu kemudian pernah juga mendaftar wartawan suara merdeka ya. Di mana, Prof? Ya, tapi kemudian panggilan saya menjadi dosen ya. Ya, jadi suara merdeka ini ya menjadi pilihan juga bagi anak-anak yang suka membaca untuk mendapatkan berbagai informasi ya, terkait dengan berita-berita di Jawa Tengah khususnya begitu Pak Pembang. Prof. Atur, kalau pernah ingin jadi wartawan suara merdeka, berarti suka menulis sejak dulu? Ya, saya sejak SMA itu senang menulis di majalah dinding sekolah ya. Menulis tentang futures, menulis tentang cerita pendek, kadang-kadang puisi, kadang-kadang juga kisah-kisah terkait dengan teman-teman sekolah begitu. Sehingga ada keinginan waktu itu saya di semaya negeri Banyumas ya, ingin menjadi akuntan. Terus nampaknya juga ingin juga menjadi wartawan ya. Nah, bahkan dulu belum terpikir jadi dosen begitu. Nah, setelah S1 begitu ya saya mencoba mendaftar suara merdeka, tapi juga waktu itu mendaftar ekip Semarang ya untuk menjadi dosen. Dan Alhamdulillah kemudian setelah istiqoroh ya saya menjadi dosen, tetapi juga tetap aktif dalam menulis begitu Pak Pembang. Prof. Wattur, punya kenangan khusus terhadap suara merdeka? Ya, kenangan khususnya pertama, tadi punya apa, pernah minat untuk menjadi wartawan di suara merdeka. Dan yang kedua, pertama saya menulis di artikel suara merdeka itu, mendapatkan apresiasi ya. Waktu itu sebagai dosen muda ya, tahun 1991 begitu, sedikit ya, dosen-dosen yang menulis dan terima artikelnya di suara merdeka. Dan saya diterima begitu. Nah, mendapatkan apresiasi dari para dosen lain. Jadi artinya ketika kita menulis, bisa memberikan inspirasi, ternyata itu juga membuat kita merasa berarti. Dan yang kedua juga membuat kita itu dikenal begitu. Ya itu kenangan yang sampai sekarang berkesan ya dengan suara merdeka. Jadi suara merdeka itu menjadi bagian dari suara bagaimana kita mendengar tentang Jawa Tengah. Dan kita juga bisa memberikan suara bahwa kita berada di Jawa Tengah. Dan menjadi orang yang bisa memberikan inspirasi, dan juga menjadi orang yang dikenal ya. Begitu. Kesan saya waktu pertama saya menjadi, tulisan saya diterima di suara merdeka ya. Prof. Atur kan sudah lebih dari lima tahun ya memimpin UNES ini. Mungkin sebelumnya juga sudah beraktifitas. Nah, menurut Prof. Atur seberapa strategis peran suara merdeka terhadap pengembangan pendidikan tinggi khususnya di UNES? Jadi yang pertama adalah relevansinya dalam bidang visi. Visi suara merdeka mencerdaskan masyarakat ya, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Dan tentu juga visi pergantung tinggi adalah juga mencerdaskan masyarakat, khususnya mahasiswa. Semua pergantung tinggi kan punya visi, yaitu mencerdaskan dan membangun karakter. Nah ini yang pertama. Yang kedua juga suara merdeka juga menjadi salah satu pilihan ya bagi teman-teman edukasi, itu juga berbagi tentang gagasan, tentang hasil riset, dan juga tentang berbagai keunggulan pergantungan tingginya. Sehingga peran suara merdeka itu bagi pengembangan kapasitas SDM ya di pergantungan tinggi, juga memberikan reputasi bagai pergantungan tinggi, membantu pergantungan tinggi itu dikenal oleh masyarakat ini sangat relevan ya, sehingga memiliki peran, karena itu bisa terus diteruskan ya. Apalagi sekarang ini, saya melihat secara rutin suara merdeka juga memuat keunggulan dari berbagai pergantungan tinggi, baik negeri, maupun swasta, juga ada tulisan-tulisan para dosen, kemudian kisah-kisah tentang beasiswa, kisah-kisah tentang dosen yang lulus S3, tentang berbagai mahasiswa yang memberikan inspirasi, begitu. Nah ini sangat memberikan edukasi, sekaligus membantu reputasi pergantungan tinggi. Begitu Pak Bang. Prof, malah kalau nggak salah, suara merdeka itu punya halaman khusus, halaman khusus yang memuat pendidikan tinggi, Prof. Ya, betul itu. Dan itu halaman yang tentu paling pertama dibaca ya, oleh kalangan akademisi, begitu. Terutama menyangkut ini tulisan siapa, begitu. Nah, dan juga kemudian apa tema yang sekarang ini menjadi tema sentral ya, yang banyak dibicarakan oleh media, begitu. Ya. Prof. Fathur, apakah UNES mempunyai apa, semacam kerjasama khusus gitu dengan suara merdeka? Ya, kita sudah lama Pak Bang memiliki kerjasama khusus ya, dengan suara merdeka. Dan ini kita teruskan ya, baik kerjasama beberapa waktu yang lalu, teman-teman suara merdeka kan juga melakukan ekspansi ya, di samping juga suara merdeka dalam bentuk koran, tetapi juga suara merdeka dalam bentuk pengembangan kompetensi. Kita mengundang wartawan suara merdeka untuk memberikan pendidikan, pelatihan bagi para mahasiswa dan dosen, untuk bagaimana cara menulis berita, cara menulis artikel, biar bisa dimuat gitu di media seperti suara merdeka. Kemudian kita juga pernah bekerjasama memberikan sertifikasi kompetensi bagi wartawan ya, antara UNES dengan suara merdeka, begitu. Kita pernah menyelenggarakan juga. Dan kita juga dibantu oleh suara merdeka dalam disiminasi hasil riset. Kemudian juga dalam pelaksanaan pengabdian para masyarakat. Jadi kerjasamanya ini intensif dan sangat menguntungkan bagi UNES, begitu. Prof, sekarang ini kan suara merdeka terutama sebagai media cita akan menghadapi tantangan baru, adanya media online, media medsos, dan sebagainya ini. Maka apa suara prof, fatur ya terhadap suara merdeka supaya tetap eksis, berperan pada masyarakat lingkungannya termasuk perguruan tinggi? Ya, yang pertama, walaupun ada disrupsi ya, dengan adanya media digital yang kemudian begitu menjamur media-media online, tetapi tetap masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kritis untuk bisa melihat mana berita yang menjadi berita yang edukasi, mana berita yang berdekesis pada data, begitu. Karena ketika kemudian media tidak terpercaya lagi oleh masyarakat, karena menggunakan data-data yang tidak akurat, kemudian cenderung menyebarkan hoax dan hate speech, itu ya akhirnya nanti akan ditinggal oleh masyarakat itu. Nah, karena di era disrupsi itu karakter itu utama, sehingga suara merdeka itu tetap harus memegang karakter. Yang kedua, memang tetap harus juga, selain media jetak, suara merdeka juga harus masuk untuk bersaing juga melalui media elektronik, sehingga kemudian ada upaya-upaya untuk terus mengencarkan berita dengan media online yang cepat untuk bisa dibaca. Yang ketiga ya, tetap kerjasama suara merdeka dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, sekolah, kemudian instansi, pemerintah, dan juga swasta, ini perlu untuk terus dilakukan ya, agar juga semangat suara merdeka menjadi perekat. Komunitas Jawa Tengah itu harus juga menjadi sebuah kesadaran bersama. Memang Jawa Tengah butuh perekat ya, karena kita lahir di dalam sebuah kebudayaan yang sama ya, itu budaya Jawa Tengah yang kita bisa saling merekat gitu. Dan suara merdeka harus terus menggelorakan bahwa untuk bisa merekat Jawa Tengah, itu ya tidak ada lain selain pilihannya suara merdeka. Baik, Prof. Jadi kesimpulannya suara merdeka masih dibutuhkan, karena media yang hati-hati yang menjaga trust, tidak mengebu-gebu, tidak provokatif. Seperti itu ya, Prof, kira-kira? Ya, betul. Ya, itu yang dijaga dan masyarakat tentu akan mendukungkan, karena punya bangsa khusus begitu. Baik, terima kasih Prof. Dr. Fathor Rahman, Rektor Universitas Negeri Semarang. Mudah-mudahan tetap bisa kerjasama dengan suara merdeka, dan suara merdeka tetap memberi manfaat bagi perguruan dunia pendidikan tinggi, khususnya Universitas Negeri Semarang. Terima kasih, Prof. Matumun. Matumun, Pak Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.